halo halo semuanya gue nggak tahu suara ini akan kedengaran atau enggak tapi ini gue mau ngerti gue langsung teketin aja kali ya ke mulut gue takut nggak kedengaran suaranya kalau arahnya ke sana jadi hari ini gue akan kayak ngecam lucu gitu enggak naik gini pengen coba bawa motor ke sini jadi nanti gua akan ketemu kucuk sama skut dulu ke kosan merasa baru nanti kita akan jalan bar dan yang ngeselin ya kunci kamar gue ketinggalan di dalam kamar jadi gue nggak bisa buka kamar lagi dan beberapa alat masih di dalam kayak iPad dan lain-lain jadi nggak kebawa tapi juga dia pernah makin telat udah langsung berangkat aja naik motor ke sini ini gue bawa apa ya kursi 2 sama matras sisanya ada di kosan mereka jadi langsung aja kirakan kosan mereka Oke Oke jadi ini udah malem banget tuh malem banget skut aja gelap banget emang jadi kita baru mau siap-siap jalan karena nungguin Gibran tidur tadi jadi hari ini kita mau ketamblingan mau nginep di sana mau nenda-nenda sama mau nangkep ikan lele kalau ada udah mau makan makaran ya malemnya jadi disini nih ini ada Gibran in the sky ada abang Lebrana in the room dan ada abang-abang Serang jadi malem ini kita mau nyuci film dulu ke Lebrana nggak bercanda jadi kita jadi ini ini serunya sih gua pengen naik motor sih pengen cobain naik motor karena dari kemarin kan selalu naik mobil-mobil mobil-mobil pengen cobain naik motor apalagi ini motor gue udah bener kan kita langsung siap-siap aja jadi kayak kali ya su Halo semuanya kembali lagi bersama saya Robi Adam Ramadhan dan kali ini gue akan hostur asik ini rumah terbaru gue yang baru gue bangun langsung aja mari 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 jadi ini adalah halaman depannya disini ada oh dari parkiran dulu parkiran sorry sorry disini ada parkiran kita sini parkirannya ada tiga motor terus lanjut kesini ini ada halaman depannya halaman depannya lagi ada kita lagi mau bakar-bakaran penghangatan disini di sini ada Gibran sini ada Bang Lebrana dan ada kotak biru wah ini ada pisau jangan jangan kelihatan lagi nanti aku ke band lagi nah ini ada alat-alat masak dalam sini seperti biasa oke api unggun biarkan Gibran mengurus api unggun nanti kau udah jadi gue juga nggak akan banyak ngomong gue pengen nganget soalnya dingin banget oke lanjut disini ada tripod untuk biar stabil bumi ini oke disini ada langsung aja ya pada intinya ini apa aja sih yang kita bawa di dalam tenda sebenarnya kita nggak ada kurang persiapan sama sekali kurang persiapan lebih tepatnya karena ini aja cuman ada matras sleeping sleeping bag ada yang bawa nggak ada yang bawa tuh gua nggak bawa sleeping bag sama sekali skut juga pasti nggak ada jadi kita tidur ala kadarnya lampu tenda aja nggak bawa terus kayak apa lagi ya perbantalan bantalan nggak ada sebenarnya banyak kekurangannya lah namanya juga kita bawahnya pakai motor yang kecil-kecil mungil tadi di depan jadi kayak nggak terlalu banyak yang bisa dibawa ya segini aja sih kayaknya kondisinya nanti kita rekamin pas mau tidur kali ya biar kita lihat kayak gimana tapi kayak masih lama sih tidurnya karena kita mau nganget dulu di api unggun abis itu gua foto-foto langit lagi mungkin sedikit tadi udah tapi sekarang lagi berkabut jadi makanya bikin video kayak gini dulu aja sambil nungguin kabutnya hilang oke deh sudah nanti kita lanjut lagi gua nggak sabar paginya sih nanti ketika subuh ketika matahari sebelum naik itu pasti cantik banget warna langitnya kalau cerah ya karena di depan kita ada danau yang luas banget jadi pantulan tuh ah refleksi 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 refleksion nanti pasti bagus banget warna dan gua akan main drone udah kangen banget main drone oke deh deh terima kasih lanjut nanti ya sorry banget ada yang kelupaan kan ternyata kita punya dapur disini ini dia dapur daruratnya ini yang kita bawa di dapur ini ada empat ada tiga doang ini tiga maaf dibantuin ya terus ini ada nasinya ini maaf ini ada penyedap rasanya maaf ini ada bulu ben maaf ini ada susu kental manis maaf ini ada susu lagi terima kasih dan ini ada jahe terima kasih ini ada keju totalnya sekian ya mbak dan ini adalah salung tangan untuk memasak enggak bercanda oke habis dan ini terima kasih halo semuanya jadi ini sekitar jam limaan yang gila ah dingin banget ini gua udah pilek banget disana tenda gua ya nggak kelihatannya gelap jadi yang lain masih pada tidur setelah bulan tertutup nah ini gua lagi otomil kiri disini sorry banget kalo patah-patah karena baterenya lowbat ya yang tadinya cerah sekarang sudah berkabut lagi lumayan tebal dan semakin dingin banget oke Sorry及atGeoff kok aku U aku Halo semuanya selamat pagi Jadi pagi ini alhamdulillahnya cerah banget Dari subuh sih sebenernya Tadi subuh gue juga seperti yang kalian lihat Tapi yang pengen gue kasih tau dari subuh tadi Sampai pagi ini kita gak ketemu sama hujan sama sekali Dikasih cuaca yang cerah Mataharinya Wow lumayan panas ya Udah mulai panas ya kerasa Disini lumayan tenang sih Cuman emang semalam agak sedikit berisik mungkin Karena ada yang lagi ospek Kayak ospek gitu Jadi mungkin mereka ada berkegiatan sampai larut subuh gitu Jadi mungkin agak sedikit kurang tenang disini Tapi overall asik Tapi Tapi Semuanya disini aman Api unggunnya Punya kita Nyalanya lumayan lama banget Sampai skut aja Tidur paling terakhir dia Mungkin abis ini kita bakal masak-masak Mungkin nunggu Gibran bangun kali ya Mungkin sekarang gue mau menikmati Yang ada disini dulu Biar kayak anak-anak Senjay Senja anjay Oke deh Terima kasih udah nonton Sampai sejauh ini Tungguin next-nextnya lagi nih Beran Beran Udah pagi Beran Ayo bangun yuk Sekarang udah jam 7 sampe jam 8an lah Kira-kira jam segitu Jadi kayak tua ke warnanya Mari ya Kita tuangin satu persatu ya Lebih patah deh Pak Gibran Oh iya di cek dulu nih ya Kayak amplas Aman ya Kayak amplas Ini amplas alu sih lumayan lah Kalau yang ini oke nih Langsung coba aja ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikana Firmara Jartanau Kinada Banar Amin Gila Juicinya dapet banget Gila selamat menikmati jadi kita udah selesai ngecamnya di hari ini setara, sudah bersih semuanya karena kita tidak meninggalkan ini sebenarnya kita udah gak mau pake nih tapi karena gak ada tempat sampah daerah sini jadi dibawa aja sampai menemukan tempat sampah terus karena tracebackku ternyata habis jadi setara, motor scoot jadi traceback sementara oke deh, kita mau langsung sabut arah pulang tapi kayaknya ada rencana mau ke air terjun dulu karena deket ke air terjun dari sini sambil ngadem sebentar karena ini udah panas banget kan jadi kayak kita melipit ke air terjun atau enggak langsung pulang kita liat nanti RK langsung ya nanti sampai di jalan sampai di arah terjun maksudnya nah kan jadinya BM lagi jadinya kita ke air terjun mampir ini 20 ribuan per orang dan jalannya katanya 1 kiloan jadi langsung coba aja kali ya jalan tuh mereka udah jalan di jepan dengan bawaan yang lumayan sedikit karena tenda dan lain-lain kita gak bawa cuma bawa kursi aja buat nyantai-nyantai coba ya kita liat ada apa aja disana selamat menikmati setahat jet2 set3 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 set4 set3 set3 set2 set3 set3 Terima kasih.